Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Youtubenya Top Charo Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi teman-teman semua Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada Nah edisi kita kali ini kita berbagi tutorial lagi Cara membuat PMP dengan menggunakan aplikasi KineMaster Dan aplikasi Bixing untuk tambahan klip grafisnya Nah disini kita memakai audio salah satu request dari teman-teman kita Nah oke teman-teman bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman dapat info update video kita terbaru dan terkaren supastinya Nah konsep kali ini lebih simple, mudah, cocok bagi teman-teman yang Mau mencoba untuk mengikuti tutorial lapisan, full lapisan dan full effect juga Nah oke teman-teman tak perlu berlama-lama lagi Seperti apa hasil editing kita kali ini Mari kita saksikan cup ikannya Let's go Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Canda subscribe This is special platform Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Ganteng doang, nonton kagak di subscribe This is special platform Ganteng doang, nonton kagak di subscribe wengs silahkan teman buka aplikasi kainamasternya jika sudah buat projek baru aspek rasanya satu banding satu ke pengaturan penyuntingan durasi atau di dua detik centang lalu temakan satu background foto oke centang dulu dan satu background foto ini boleh tambahkan klip grafisnya yaitu offline yang dapatkan di asetkan masternya atau dapatkan lainnya kategorinya di 01 centang lalu teman-teman kalian boleh ekspor atau simpan dulu nah jika sudah silahkan kembali project ini hapus aja pergi ke media tambahkan dua kali hasil eksporan barusan oke centang lalu pergi ke transisinya tambahkan efek transisi yaitu roll sebelumnya di 03 durasinya sampai mentok aja oke lalu centang nah disini kita tambahkan untuk audionya dulu untuk audionya kita ekstrak aja teman-teman pilih menu ekstrak audio dan untuk videonya kita hapus aja nah seperti ini jika sudah teman-teman boleh keluar dulu dari project ini buat project baru aspek rasionya mesti sama satu banding satu pengaturan penyuntingan durasi atur di 0.5 oke centang tambahkan 6 background foto 6 background foto nah centang dulu nah untuk foto yang pertama tambahkan klip grafisnya yaitu kuas tinta dapatkan di asetkan master untuk klip grafis ini kategori 02 lalu untuk foto yang kedua ada kuas tinta lagi nah kategori 03 nah lakukan sampai ke akhir kuas tinta 02 dan 03 secara selang-seling teman-teman oke nah jika sudah teman-teman untuk project ini boleh simpan aja oke ekspor nah oke lalu teman-teman pergi ke project yang ada audionya nah yang ini lalu pergi ke akhir pergi ke media tambahkan aset eksporannya satu kali lalu pergi ke pengaturan dulu lalu penyuntingan durasi atur di satu detik nah centang tambahkan satu background foto nah lalu ke videonya lagi nah tambahkan satu kali lagi eksporan videonya lalu ke foto lagi tambahkan fotonya satu kali durasi yang sama oke lalu pergi ke video yang pertama kita tambahkan tambahkan klip grafisnya disini yaitu nah awal yang baru nah di 01 oke awal yang baru di 01 lalu untuk foto yang ini tambahkan klip grafisnya yaitu failing down dapatkan di aplikasi bigsync nah kategori 01 lalu untuk foto video yang kedua kita tambahkan klip grafisnya yaitu lampu sorot nah lampu sorot di 03 oke centang lalu untuk foto yang terakhir tambahkan klip grafisnya film down lagi di nomor 01 oke centang nah pergi ke awal videonya ini oke klip-klip lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu mata ikan pilih mata ikan 2 oke perbesar aja lalu panjangkan nah lalu temen-temen boleh duplikat untuk efeknya taruh di video yang kedua nah seperti ini oke nah disini temen-temen boleh keluar dulu dari project ini buat project baru yang terakhir di atur di 0.2 nah centang tambahkan 5 background foto 5 background foto oke centang dulu lalu foto pertama tambahkan klip grafisnya yaitu lampu sorot lampu sorot di 01 untuk foto yang kedua tambahkan klip grafisnya lampu sorot lagi kategorinya tambahkan di 07 nah lakukan secara selang-seling temen-temen hingga akhir foto lampu sorot 01 dan 07 jika sudah silahkan temen-temen ekspor atau simpan nah lalu temen-temen kembali pergi ke media tambahkan sesil eksporan barusan satu kali nah video ini temen-temen atur kontrol kecepatannya naikkan di satu detik nah jika sudah centang dulu lalu temen-temen boleh tambahkan disini namanya bingkai oke nah bingkai nya kita stiker aja temen-temen stiker simple nah oke lalu panjangan aja nah jika sudah boleh di ekspor lagi atau simpan lagi nah jika sudah temen-temen boleh loader project ini nah silahkan temen-temen pergi ke project yang ada audionya oke lalu temen-temen pergi ke akhir nah disini temen-temen tambahkan hasil eksporan barusan sebanyak dua kali oke sebanyak dua kali satu dua nah centang dulu nah lalu temen-temen boleh pergi ke transisinya ini tambahkan efek transisi yaitu kubus 3D nah dapatkan di aset ke demonsternya oke kategori 03 durasi sampai mentok oke lalu centang oke jika sudah temen-temen keluar dulu dari project ini buat project baru aspek rasio nya masih sama satu banding satu pengaturan penyuntingan durasi atur di 0.1 centang lalu tambahkan fotonya sebanyak 20 background foto nah kita buat aja di 5 background foto dulu nanti kita tambahkan klik grafisnya lampu sorot di 03 ke seluruh background foto yang 20 oke nah disini kita buat 5 background foto aja temen-temen nanti kita tambahkan dengan videonya oke dan tambahkan lampu sorot di nomor 03 semua nah oke lalu simpan dulu nah oke kembali karena fotonya 20 kita tambahkan 3 video yang sama oke nah 4 kali 5 20 oke lalu disini ekspor atau simpan lagi nah cara cepat temen-temen nah lalu temen-temen kembali ke project yang ada audio ini nah ya ini pergi ke akhir pergi ke media tambahkan 1 kali hasil eksporan barusan oke nah seperti ini lalu ke pengaturan lagi penyuntingan durasi atur di 1.9 oke centang tambahkan 1 background hitam nah oke centang dulu berbesar tambahnya nah untuk background hitam ini temen-temen boleh tambahkan klik grafisnya yaitu nah animasi artistik di 02 oke animasi artistik di 02 oke centang pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya yaitu kalidescope oke nah perbesar aja efeknya nah centang nah lalu pergi ke lapisan lagi media tambahkan semacam mentahan nah mentahnya dapatkan di link deskripsi oke perbesar aja mentahnya oke lalu pergi ke menu menyempur nah menu menyempur lalu pergi ke layar oke nah seperti itu lalu temen-temen pangkas aja mentahnya disini pangkas kanan nah lalu pergi ke lapisan pilih media tambahkan foto yang telah temen-temen bingkai oke telah temen-temen bingkai nah seperti ini lalu temen-temen perkecil untuk fotonya lalu pilih menu titik tiga atas kiri pilih pindahkan ke belakang nah disini temen-temen boleh kasih kunci dan di akhir kasih kunci juga untuk fotonya temen-temen tarik ke atas sudut kanan nah lepaskan aja ukurannya nah disini temen-temen boleh miringkan nah seperti ini nah lalu pergi ke lapisan lagi ini dia tambahkan foto yang sama oke nah nah seperti ini nah lalu pergi temen-temen ke lepisan pilih efek tambahkan efeknya itu lamparan fokus 2.0 nah lalu temen-temen perkecil paskan di fotonya lalu pergi pengaturan untuk jumlah flare lainnya kasih di tiga puluh lalu paskan di tengah-tengah untuk efeknya temen-temen bagi di belah head dan sebelah kanannya anda mengatur perbesar perkecilnya di dua oke nah seperti ini klik efek kalitescope nya kita pergi ke pengaturan untuk ikutannya kasih di empat oke kasih di empat nah seperti ini oke nah langkah selanjutnya silahkan temen-temen tambahkan fotonya sesuai durasi yang kita tampilkan di layar ini oke nah jika sudah temen-temen tembakan klip grafisnya silahkan menunjukkan tool dari proyek ini buat proyek jaduknya klik icon plus aspirasinya masih sama satu banding satu pengaturan penyuntingan durasi atur di 0.7 centang tambahkan satu background foto aja satu background foto aja centang dulu nah satu background foto ini temen-temen boleh zoom bagian bawah atau bagian akhir nah oke lalu temen-temen tambahkan klip grafisnya yaitu animasi masuk di nomor 33 oke centang lalu temen-temen boleh disini duplikat untuk fotonya duplikat satu kali aja dulu lalu temen-temen atur durasinya disini 00300 00300 nah oke lalu temen-temen boleh duplikat tiga kali oke tiga kali nah lalu untuk foto yang ketiga atur durasinya di 0.2 atau 00200 0200 oke nah lalu foto ketiga sudah jangan diubah lagi lalu ke foto yang terakhir atau foto yang kelima dan durasinya atur di 0500 atau 0.5 nah oke lalu untuk foto yang kedua silahkan temen-temen lakukan pencarum minum putar balik dan untuk foto yang terakhir juga nah oke lalu disini temen-temen boleh untuk foto yang ketiga ganti klip grafisnya yaitu animasi masuk di 03 tiga nah jika sudah pergi ke awal pergi ke lapisan lalu pergi ke sticker tambahkan stikernya tahu mentahan terserah temen-temen aja oke panjangkan oke lalu temen-temen pergi ke lapisan pilih sticker lagi tambahkan yang namanya bingkai nah bingkainya yang ini aja bingkai simple nah kebesarkan lalu pergi ke pengaturan disini temen-temen cukup ubah warnanya sesuai dengan selera temen-temen oke lalu panjangkan nah jika sudah disini temen-temen boleh export atau simpan kerjanya nah oke silahkan kembali nah disini temen-temen boleh buat project seperti ini dua background foto oke tambahkan aja satu background foto lagi ganti aja oke nah disini untuk prosesnya kita percepat aja temen-temen oke silahkan temen-temen buat dua background foto yang berbeda nah silahkan untuk bingkainya silahkan temen-temen hapus aja nah yang ini juga hapus lalu temen-temen pergi ke pengaturan penyuntingan dorasi atur di satu detik oke jentang tambahkan background hitam oke background hitam nah untuk foto ini hapus yang dua itu hapus aja dulu dan untuk yang terakhir disini pergi pengaturan penyuntingan dorasi atur di 0.8 0.8 tambahkan satu background monitor nah untuk foto yang ini hapus dan yang ini juga hapus nah lalu pergi ke awal lagi pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya kali desktop nah yang ini lalu panjangkan aja dan desarkan lalu temen-temen boleh duplikat taruh di background hitam yang kedua oke lalu paskan pergi ke awal untuk background hitamnya tambahkan clip grafisnya yaitu disini animasi artistik di 0.5 oke nah disini temen-temen boleh gunakan background foto gak harus background warna hitam oke bebas disini oke silahkan temen-temen pakai foto background warna hitam juga boleh nah kita pakai background warna hitamnya ganti dengan warna pinggai aja nah warna ini oke nah langkah selanjutnya pergi ke awal lagi pergi ke lapisan pilih media tambahkan video yang barusan kita simpan nah yang ini oke lalu pergi ke menu pemangkasan atipkan topeng bentuk-bentuknya yang kedua ini oke lalu temen-temen boleh disini pangkas disini pangkas bagi di play aja nah lalu untuk videonya duplikat link ini titik tiga di atas kiri duplikat oke lalu dikecilkan sedikit untuk video yang di bawahnya silahkan mendorokan oke lalu temen-temen boleh untuk file desktopnya atur kekuatannya di empat nah seperti ini lalu basarkan sedikit nah sekiranya segitu lanjut ke background hitam yang kedua nah ini nah untuk videonya tarik aja ke kiri dulu nah tambahkan clip grafisnya untuk background hitam kedua ini nah di awal yang baru di kosong foto oke lalu disini temen-temen boleh pergi ke video yang tadi yang barusan kita mundurkan nah tarik lagi nah oke nah disini temen-temen boleh bagi di file play head menu gunting bagi di play head lalu untuk videonya temen-temen duplikat oke duplikat lalu temen-temen kecilkan sedikit untuk video yang depannya nah kira-kira segitu lalu untuk belakangnya silahkan temen-temen mundurkan lalu untuk efek kaledeskop pergi ke laturan kekuatannya kasih D4 nah pergi ke lapisan pilih media tambahkan foto di bingkai bulat nah ini pergi menu pemangkasan atas kantor tank bentuknya yang bulat nah lalu temen-temen boleh perbesar lalu temen-temen pindahkan ke belakang lalu untuk animasi keseluruhan kasih berputar berlawanan atau putar secara jarum jam nah oke seperti ini lalu temen-temen untuk background hitam ini boleh temen-temen ganti dengan foto juga boleh nah dengan background yang lain juga boleh oke nah disini terserah temen-temen mau foto kalau mau background lanjut ke foto yang satu ini nah untuk foto ini temen-temen boleh ganti aja di background hitam juga atau background warna lain lalu tambahkan klik grafisnya disini animasi artistik nah di nomor 02 oke lalu pergi ke transisinya pergi ke lapisan pilih efek tambahkan efeknya kaledeskop nah oke besarkan aja lalu pangkas pas di background hitamnya pangkas ke kanan aja oke nah disini temen-temen pergi ke transisinya pergi ke lapisan pilih media tambahkan foto yang diberi bingkai nah yang ini oke bingkai persegi nah lalu berkecil aja berkecil nah lalu mundurkan lalu pilih kunci geser kira-kira segini kunci lalu fotonya taruh di di bagian atas sudut kanan nah paskan aja ukurannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil oke lalu temen boleh disini miring kas kira-kira segini gitu lalu disini pergi ke videonya yang tadi nah ini video yang ini oke lalu lepaskan durasinya dulu paskan nah silahkan temen-temen disini temen basarkan lalu temen-temen boleh pindahkan ke depan nah oke lalu temen-temen boleh disini paskan sekir-kira segitu aja pergi ke lapisan media tambahkan foto yang telah di bingkai bulat nah pergi ke menu pemangkasan aktifkan topeng bentuk yang bulat oke silahkan temen-temen pangkas kanan di atas kiri pindahkan ke belakang lalu untuk animasi keseluruhan tambahkan di putar perlawanan barah oke lalu temen-temen boleh terkecil sedikit terkecil sedikit lalu pilih menu kunci geser sampai mentok kunci untuk fotonya temen-temen besar aja nah kira-kira segitu oke lalu temen-temen tambahkan yang namanya bingkai nah bingkainya kita pakai bingkai simpel aja oke lalu perbesar aja oke panjangkan hingga akhir nah lalu disini temen-temen boleh export atau simpan nah jika sudah temen-temen simpan nah silahkan temen-temen untuk video ini temen-temen ganti aja oke dengan background yang kedua oke nah tadi kita bikin jaduknya dua background atau yang berbeda nah silahkan yang mengganti aja oke kita contohkan background kedua kita oke nah kita bikin dua background yang berbeda nah yang ini oke lalu pergi ke menu pemangkasan artikan topeng bentuknya yang kedua oke terkecil aja nah yang ini udah disini juga udah nah untuk backgroundnya ini temen-temen untuk backgroundnya boleh temen-temen ganti dengan foto juga boleh nah disini bebas kita coba di foto kita kreasikan untuk hidup keduanya ini dengan foto nah oke background yang ini juga background yang pertama kita ganti dengan foto nah oke ini hidup yang kedua background yang berbeda oke nah jika sudah temen-temen boleh disini ekspor atau simpan lagi jika sudah temen-temen simpan silahkan temen keluar dulu dari proyek ini buat proyek baru asperasi masih sama satu bening satu pergi ke media tambahkan hasil seporan jeduk background pertama jeduk background pertama satu kali lalu jeduk background kedua satu kali oke untuk background yang kedua silahkan temen-temen atur kontrol kecepatannya satu titik satu naikkan satu detik oke lalu temen ekspor lagi jika sudah silahkan temen keluar dulu proyek ini hapus proyek ini oke pergi ke proyek yang ada audio nya nah pergi ke akhir pergi ke media tambahkan hasil eksporan yang single satu kali terserah temen-temen mau yang mana lalu yang double enam kali yang double enam kali oke terserah temen-temen lalu temen-temen tambahkan efek transisinya yaitu gallery view di nomor 03 oke durasinya sampai mentok aja oke temen-temen lalu untuk transisi di transisi selanjutnya tambahkan lagi kubus 3D di nomor 03 trasing sampai mentok lalu untuk transisi terakhir tambahkan clear review lagi di 04 untuk berhasilnya sampai mentok juga oke nah seperti ini selanjutnya pergi ke pengakuran lagi penyuntingan durasi atur di satu detik centang tambahkan 2 background foto 2 background foto oke lalu temen-temen pergi ke foto yang pertama tambahkan clip grafisnya yaitu fireme dapatkan di aplikasi bigsync untuk clip grafis ini nah kategorinya di 06 oke lalu untuk foto yang kedua love again di nomor 07 oke 07 centang lalu pergi ke media tambahkan hasil ceduk yang single satu kali lalu yang double sebanyak 6 kali juga oke 6 kali jika sudah centang lalu temen-temen pergi ke transisi ceduk yang double nah yang disini tambahkan nih transisinya yaitu multiview multiview 3d di 03 durasinya buat sampai mentok aja oke centang lalu lakai satu transisi tambahkan lagi transisinya yaitu disini yaitu nah groovy groovy nah kategorinya di 03 oke di 03 durasi sampai mentok dan yang terakhir tambahkan efek transisinya yaitu multiview 3d di nomor 04 durasinya sampai mentok nah oke lalu pergi ke akhir disini temen-temen keluar dulu dari proyek ini buat proyek baru nah pergi pengaturan penelitian durasi atur di 0.7 0.7 centang tambahkan 1 background foto lalu tambahkan clip grafisnya 1 background foto ini yaitu overline 0.1 lalu temen-temen ekspor atau simpan nah oke lalu temen-temen boleh keluar dulu dari proyek ini pergi ke proyek yang ada musiknya lalu pergi ke akhir pergi ke media tambahkan hasil eksporan barusan sebanyak 2 kali oke oke nah pergi ke transisinya tambahkan efek transisinya yaitu roll sebelumnya di nomor 03 oke nah durasinya biarkan aja lalu centang nah oke temen-temen seperti itu tutorialnya jangan lupa temen-temen buat like comment dan subscribe oke temen-temen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati